What's up guys all fans, welcome back to Time Out! Kok Roki kok nonton NBA Lifetime dimana sih? Nah kok Roki biasanya nontonnya di NBA League Pass tapi itu berbayar Dan tadi aku coba cek untuk video.com tadi pagi tapi ternyata mereka belum menyiarkan untuk NBA Preseason-nya Jadi malah best recommendation untuk kalian adalah untuk sign up for NBA League Pass Walaupun memang harganya sedikit mahal deh menurut gue ini worth it banget sih Kalian bayar satu musim dan kalian bisa nonton tim ataupun pemain favorit kalian Dimanapun dan juga kapanpun di HP pun juga bisa Jadi itu kenapa menurut gue sangat worth it sekali untuk beli NBA League Pass Dan ini tidak paid promotion atau apapun Nih bener gue hanya memberikan rekomendasi karena kecintaan gue kepada NBA Oke Time Out Gang hari ini ada 5 pertandingan untuk NBA Preseason kita akan bahas semuanya Kita akan ngomongin juga tentang beberapa performances Tapi sebelum itu gue mau kasih laporan pandangan mata sedikit nih Dari reporternya Lakers dia foto di depannya Staple Center tadi sebelum pertandingan DRB LA Dan itu bener-bener kosong banget di depannya Staple Center It feels weird and a little bit different Karena biasanya kalau lagi ada pertandingan Lakers di depannya Staple Center udah kayak banjir manusia Lautan manusia dan sekarang malah kosong banget Dan memang mungkin ini adalah hal yang kita harus gayus tuh Karena kita tahu beberapa tim NBA masih menutup arena mereka untuk penonton Jadi kita saat nonton NBA nanti season depan akan banyak sekali nonton dengan lapangan yang kosong So di Amerika memang kondisi pandeminya lagi ada beberapa kota yang lagi tinggi banget Jadi kita doakan saja semoga kondisinya semakin baik disana Amin Oke Time Out Gang pertama jelas kita akan ngomongin tentang Los Angeles Lakers yang berhasil mengalahkan Los Angeles Clippers Dengan skor 87-81 hari ini gak ada AD gak ada LeBron Clippers pun memainkan starternya hanya di bawah pertama aja Dan yang bikin gue impress hari ini jelas adalah talent Horton Tucker Pemain yang baru kita bahas kemarin ini di Time Out juga Dia hari ini berhasil mencetak 19 poin dan juga 19 rebound untuk Lakers Dan LeBron pun kayak impress juga dengan dia Kalau gue lihat dia ini kuat banget loh Kalau ngedrive itu pemainnya Clippers udah gak ada yang bisa berhentiin dia Jadi kalau gue lihat memang kita tahu juga Frank Bowel kayaknya pengen banget memberikan dia kesempatan Gue juga yakin dia akan masuk ke rotasinya Los Angeles Lakers season ini Lalu setelah itu ada Kyle Kuzma yang berhasil mencetak 18 poin tapi syutingnya sedikit struggling ya 5 dari 16 saya menurut gue Kuzma ini juga memperlihatkan potensinya untuk di musim ini bersama Los Angeles Lakers Dan terakhir kita akan ngomongin tentang Waduh ini kayak saat Lakers kita mau ke Clippers selama season ini akan banyak trash talk nih Kayak between Patrick Beverly dan juga Montrose Herald Walaupun kita tahu mereka sebelum pertandingan mereka salaman dulu Tapi saat pertandingan setiap kali Montrose Herald mid-range yang masuk Si Patrick Beverly tepuk tangan sih So that's interesting Dan Montrose Herald pun hari ini not bad menurut gue debutnya bersama Lakers Dia berhasil misalnya 13 poin dan juga 12 rebounds Sedangkan dari Clippers gue gak bisa ngomongin terlalu banyak Karena menurut gue mereka tadi masih coba-coba semuanya Paul Jones tadi not bad kalau gak salah 10 poin Tapi gue sih paling excited kayaknya dengan Luke Kennard Menurut gue Luke Kennard ini bisa cocok bermain di offense-nya Tyron Lu Dan gue bisa percaya bahwa dia akan memainkan peran lumayan penting untuk Clippers di musim ini Oke sekarang kita akan pindah ke pertandingan kedua ada Houston Rockets Dimana mereka mengalahkan Chicago Bulls dengan skor 125-104 Kita jelas tadi pertama merhatiinnya adalah John Wall dan juga The Marcus Cousins Kayaknya kita tau dua pemain ini udah cedera lama John Wall sudah 2 tahun tidak bermain di lapangan basket Dan he looks really good menurut gue Gue impressed banget dengan John Wall Kecepatannya masih ada dan gue suka banget bagaimana dia mengontrol offense-nya Houston Rockets Dalam bermain 19 menit John Wall mencapai 13 poin dan juga 9 rebounds Dan menurut gue ini cocok loh dia bermain dengan sistemnya Coach Steven Silas Dimana dia menjadi pass first point guard Dia bisa supply bola ke temen-temennya Tadi dia juga main pick and pop bersama The Marcus Cousins Dan nice banget dilihat John Wall bermain dengan The Marcus Cousins lagi Ini udah kayak Kentucky days aja But dua-duanya cocok dan dua-duanya keliatan happy banget untuk bisa bermain basket lagi Jadi menurut gue Houston have a good squad Dan juga apa ya Kayaknya tuh auranya dulu enak ya Kayaknya gari-gari gak ada James Harden kali ya Tapi gue penasaran sih offense ini kan udah bagus Jadi kalau ditambahin James Harden dan PJ Takir kan harusnya semakin bagus ya secara teori Jadi gue penasaran nih James Harden excited atau enggak nih Untuk balik lagi ntar bersama Houston Rockets Oke The Marcus Cousins 15 menit hari ini dia mencetak 14 poin Dan juga 3x 3 poin Tapi gue selain dua pemain itu yang gue impress dan gue harapkan dua-duanya gak ada yang cedera ya season ini Semoga mereka sehat satu musim Karena banyak banget fansnya Rockets udah optimis nih dengan kedua pemain ini Nah Eric Gordon Eric Gordon juga asik banget hari ini mainnya dia mencetak 16 poin untuk Rockets Lalu dari benchnya mereka ada The Brazilian Kevin Durant yaitu Bruno Caboclo Yang mencetak 17 poin, 7 rebound dan juga 3 blocks Bruno kalau bisa konsisten Aduh ini akan membantu juga nih untuk Rockets Kita tau Bruno itu memang udah tujuh musim main di NBA Dan orang selalu ngomong mungkin next season jago Mungkin next season ini jago tapi ternyata belum jago-jago nih Bruno Gue harapkan season ini bersama Rockets dia bisa sih memenuhi potensinya dia Lalu yang terakhir ada Gerald Green yang mencetak 16 poin Dia juga kayaknya masih fighting for a roster spot Menurut gue sih dia akan masuk si 3 poinnya masih lumayan gila Dan juga tadi dia sempat melakukan satu slam dunk untuk Houston Rockets Nah dari Chicago Bulls, Kobe White man I think he's gonna have a big year Dia hari ini mencetak 15 poin Lalu juga masih ada Lauri Mekanen yang mencetak 13 poin untuk Chicago Bulls Next kita akan pindah ke timnya Portland Trailblazers yang mengalahkan Sacramento Kings Dengan skor 127-102 Of course we're gonna talk about my favorite play Yaitu Carmelo Anthony Ini kayaknya udah siap ya untuk menjadi Sixth Man of the Year Carmelo hari ini mencetak 21 poin dalam 23 menit Masuk kalau nggak salah quarter 1 langsung 12 poin Dia 3 dari 3 3 poinnya lalu juga 8 rebound Dan kalau gue liat nih Carmelo udah accept banget deh his role Kita tau dulu di Oksi Thunder suruh jadi bench Dia ngamuk men suruh jadi Sixth Man Kalau disini dia kayaknya memang suka dengan timnya Portland Trailblazers Dan juga suka banget dengan bondingnya dia bersama Damian Lillard Dan juga dengan CJ McCollum Itu kenapa dia bisa lebih menerima Dan menurut gue ini akan membawa Portland melangkah jauh di Western Conference Oke selain itu ada Gary Trent Jr. yang juga impressive banget Kita tau dia di bubble jago banget Dan dia hari ini mencetak 18 poin Lalu dengan Damian Lillard mencetak 15 CJ juga 18 Tapi jelas yang paling impressive hari ini menurut gue di Portland adalah Harry Giles Dia ngelawan mantan timnya sih Dan ini kayaknya ada dendam pribadi nih Karena saya tau gue Harry Giles itu kemarin itu Kings itu punya team option Tapi Vladidi Vajtolak team optionnya itu kenapa Harry Giles jadi seorang free agent Dan ini last minute sih menurut gue dia last minute disain sama Portland Trailblazers Dan dia hari ini mencetak 18 poin 14 rebound dan juga 3 steals dan 2 block Gila statsnya banyak banget Dan Harry Giles kita tau memang ada history untuk injury kok Tapi dia gak injury wah dia akan penting banget sih untuk Portland Trailblazers season ini Dan tadi juga dia saat setiap kali nge-scorenya Ternyata kayak ke benchnya Kings Dia telling them kalau mereka akan kehilangan dia sih Oke Harry Giles ini memang potensinya tinggi sih Karena kita tau dia waktu high school juga salah satu pemain High school paling ternama dan juga paling diprospek untuk bisa jago sih nantinya So itu dari Portland Trailblazers Kalau dari Kings, Buddy Giles itu not bad ya 23 poin, 5x3 poin Lalu juga ada Harrison Barnes yang mencetak 16 poin Next, kita akan pindah ke New York Next yang mengalahkan Detroit Pistons dengan score 90-84 OB Topin Man, they made the right pick this time Tapi gue, OB Topin mainnya bagus sih Walaupun memang mungkin statsnya belum banyak Dia hanya mencetak 11 poin hari ini Tapi dia di offense-nya Knicks itu nge-flow-nya enak banget Tadi juga beberapa kali dia Sempat 1 kali sih gue liat passing-nya, assist-nya bagus banget And he's really strong and athletic So menurut gue dia akan juga nih Bisa bagus di rookie-nya dia bersama New York Knicks Tadi RJ Barrett sedikit struggling Awalnya kalau nggak salah 0-6 ya Tapi setelah itu dia bisa selesai dengan 15 poin Gue juga expect RJ Barrett itu to have a big year Karena kita tau dia marah kayaknya Karena nggak masuk ke all rookie team last season So he has a lot of things untuk prove this season Jadi menurut gue RJ Barrett might have a big season juga sih bersama New York Knicks Sedangkan di Detroit Pistons tadi gue expect Pengen nonton Killian Hayes Bagus tadi terjadi Killian Hayes Still struggling in his first game Dimana dia hanya mencetak 5 poin Dan juga 7 turnovers untuk Detroit Pistons Tapi menurut gue sih As time goes on Nanti dia akan get better with the Detroit Pistons Hari ini kalau dari Pistons Top scorer-nya adalah Swih Mikhailuk dengan 14 poin Dan juga Aduh Sedik Bey Kalau gue hampir lupa namanya Dia juga 14 poin Sedik Bey juga akan mungkin Bisa crack the rotation sih On the Detroit Pistons teams And of course kita harus ngomongin Jeremy Grant Pemain yang baru saja mendapatkan gaji besar Itu 60 juta USD Dari Detroit Pistons Tapi dia hari ini 1 dari 11 Ini oke dong Ini hanya 1 game Tapi menurut gue Jadi Jeremy Grant ini butuh waktu Untuk adaptasi dengan role barunya dia Di Detroit Pistons Jelas tim-tim akan memperhatikan dia sekarang Karena kita tau kalau dulu kan Tim-tim di Denver itu Lebih memperhatikannya mungkin Jamal Mui Nikola Yogi Itu lebih threatening untuk offense Tapi kalau kali ini kan Dia tau nih Main focal pointnya akan jadi Blake Griffin dan juga Jeremy Grant Di Detroit Pistons Oke Sekarang kita ke game terakhir Yaitu Orlando Magic Yang berhasil mengalahkan Atlanta Hawks Dengan score 116-112 Dan New Look Hawks Menurut gue not bad Daniel Galinari kayaknya kurus banget Dari gue liatnya Dia mencetak 14 point Dan gue lumayan tertarik nih Dengan rotasi pemainnya mereka Dimana Galinari mulainya dari bench Jadi starting line up-nya Hawks Ada Trae Young Lalu juga Bogdan Bogdanovic Pemain baru juga Lalu ada DeAndre Hunter Yang menurut gue hari ini Mainnya bagus Dengan 18 point Lalu juga John Collins Dengan 14 point Dan also Clint Capella Dengan 8 point Dan 14 ribon hari ini Trae Young May 1 nice pass Night make Tadi ke Clint Capella That was really sweet menurut gue But Trae yang hari ini struggling dikit Dia 2 dari 9 point Tapi kita tau lah Ntar lah dia akan bagus Pasti saat regular season So no worries Untuk Hawks fans Dan gue yakin Mereka akan bisa masuk ke NBA Playoff season mendatang ini Sedangkan dari Bulls Eh sorry dari Bulls Dari Online No Magic Nikola Vucevic Mencetak 18 point Dan juga 11 rewound As the usual Tapi gue suka banget hari ini Dengan effortnya Aaron Gordon Menurut gue Aaron Gordon Punya semangat baru Kayaknya bersama Online No Magic Jadi hari ini mencetak 12 point Dan juga 6 assist Tadi ada putback jamnya juga Dan yang bisa jadi surprise Mungkin season ini Untuk Online No Magic Adalah Dwayne Bacon Dwayne Bacon hari ini mencetak 14 point 6 dari 9 So Itu Gak lebih menarik Untuk melihat Dwayne Bacon Bersama Online No Magic Karena kita tau Dari Charles Hornets Kadang-kadang suka bagus Tapi kadang-kadang suka turun lagi So I'm expecting Dwayne Bacon To be more consistent This upcoming season Oke Itu untuk NBA Play Season Hari ini Besok gamenya akan lebih banyak Akan ada Dallas Mavericks Lawan Milwaukee Bucks Lalu juga Phoenix Suns Akan main Gue lupa lawan siapa But I'm gonna watch that game Besok ini So besok kita akan bahas Mungkin beberapa game yang penting Kayak akan ada waktunya Untuk bahas semuanya Karena besok banyak Kalau hal-hal adalah Laper 7 game gitu So That's for The NBA Hari ini Kita akan pindah nih Ke College Basketball Ini gue udah ditagi Beberapa hari terakhir ini Untuk ngomongin seorang big man ini Yaitu Luka Garza Jadi hari ini Timnya dia yaitu Iowa Berhasil mengalahkan Iowa State Dengan score 105 77 Tapi Game-nya Luka Sangat Impressive banget Dia mencetak 34 point 13 dari 14 Field goal-nya Dan 6 dari 7 3 point shot-nya Ini seorang big man Dan kalau gue liat ini Dia release-nya cepet banget loh So I think A lot of NBA teams Sekarang like him Stretch 5 Quick release Kuat Gede So I think dia bisa masuk sih Ke top Mungkin top 15 I think he's gonna be Larry pick lah Dia season-nya sih The number one big man Maybe in the College Basketball scene So Itu dari Luka Garza Sekarang kita akan pindah ke Pemain naturalisasi kita Wah sorry ya Lester ya Harus taruh video ini Karena Lester kemarin ini Bermain bersama Beberapa pemain yang lumayan terkenal Salah satunya adalah Iman Schampert Dia sepertinya Menendang dulu Lester abis itu Dia kena crossover Waduh parah mahasis Kena crossover I'm sorry Lester for this But I have to show this video Because man He got him He got you good But Itu adalah video yang menarik banget Dan ini menurut gue Bagus untuk Lester Prosper Yang kita tau ke depannya Akan melawan Filipina Lawan Korea Jadi kalau dia bisa bermain Dengan pemain-pemain Yang di atas levelnya dia Di Amerika Itu akan membantu dia Memotivasi dirinya dia Untuk menjadi lebih baik Lagi ke depannya Oke amin Next Berita dari IBL Ini sedikit aja sih Jadi kemarin gue mendengarkan Mendengarkan rumor Bahwa Agassi akan kembali Ke IBL Jadi ini akan menarik banget Gue happy Jujur katanya I feel like Agassi Is like my little brother Walaupun gue tau Gue pengen liat dia ke Spanyol lagi Tapi kan di Spanyol katanya Kasus covidnya juga masih tinggi Jadi gak bisa terbang kesana But I'm happy to see him back Playing the IBL Karena gue selalu enjoy Walaupun nonton game ini Jadi itu sangat tenang banget Dan juga deadly Tapi silent but deadly Itu yang gue suka dari Agassi Bocorannya dikit Untuk kalian adalah Dia akan ke salah satu tim Di Jakarta Itu aja sih Yang gue bisa kasih tau But I'm happy for him Dia akan balik Dan juga akan bermain di IBL Man that's my guy So Terakhir sebelum kita udahan Gue akan buka unboxing Sebuah jersey baru Thank you banget Temen gue Subscriber gue Yang bantu gue Untuk dapet jersey ini Yaitu Joe Rizal Dari Bandung So Kalau gue udah ngomong dari Bandung Lo pasti udah tau lah ya Jersinya jersey apa lah ya Sekarang kita gunting dulu Gue takut kegunting jerseynya Hopefully not Jadi Gue Akan Gue semangat banget sih Untuk pake jersey ini Oke Ternyata plastiknya Persib Eh pasti bukan jersey Persib Tapi ya Oke Kalian udah pasti tau Ini adalah jersey Si Prawira Bandung Tapi kira-kira Namesetnya siapa Ayo bisa tebak ya Namesetnya siapa nih Yes Namesetnya adalah jagoan gue Yuda Saputra Ini gue hype banget Karena gue Pengen banget Lihat Yuda sebenernya main Sama Prawira Bandung season ini Tapi kalau gue sih Denger-denger Kayaknya agak berat ya Kayaknya dia akan main di Timnas Elite Nuda sih But Gue suka jersey ini Keren banget Ada patchnya semua Gue suka Dan dot print Juga bagus banget sih Sablonannya Wah ini kayak Nomornya Premier League loh ini Bahannya Kayak suwe gitu Wih Sweat Sweat gitu ya Sweat kali ngomongnya Ini asik juga jerseynya sih So this is XL I guess Joe bener sih XL kegedean But I'm still gonna wear this sih Ini jerseynya Thank you Joe And shout out to Prawira Bandung And Gila thank you banget Ini gue beli jerseynya sih Nggak di endorse ya So thank you so much I'm gonna wear this jersey This jersey very soon sih So tamat geng Thank you banget Yang udah nungguin gue Belum tidur Biasanya ada beberapa orang Yang nonton timeout dulu Belum bisa tidur nyenyak katanya So thank you so much Itu aja Video timeoutnya hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys semua Peace